Halo Selamat siang Jam 2 siang Sesuai dengan janji Akan ngobrol-ngobrol panjang Sama Pak Manoj Punjabi Kita tunggu ya Videonya Belum ada Belum ada juga Belum ada juga Selamat Siang semuanya Semoga dalam keadaan sehat Semoga yang lagi di rumah aja Bisa menemukan aktivitas-aktivitas apa Yang bisa dilakukan Untuk mengisi waktu Terus Yang paling penting keluarga dalam keadaan sehat Orang-orang terdekat kalian juga dalam keadaan sehat Bagi yang masih tetap harus bekerja Semoga juga bisa dilindungi Dan Jauhkan dari COVID-19 Hai Bapak Halo Apa kabar Maaf ya Pak Saya ketawa Kenal Saya Takut kehilangan kemampuan Berakting gitu Pak Saking kelamaan di rumah Saya juga takut Bakat bikin film Kelamaan di rumah Iya Aduh Saya udah bener-bener Sebenernya kangen syuting Kangen berproses lagi Bekerja lagi Gitu Pak Sama Gimana Bapak Kesehatannya Pak Aman Kesehatan aman Alhamdulillah Very good Sehat Di rumah Bener-bener Ya ikutin lah Menurut saya penting ya Kita harus di rumah Gak sembarangan Kalau kita gak jaga kan repot ya Jadi Saya di rumah Siap mental Udah Ikhlas Gak boleh kerja Ya kerja dari rumah kan Gak gampang Kerjaan kita kreatif Disuruh dari rumah Gimana tuh Coba Coba belajar Sesuatu yang baru Mudah-mudahan menemukan Banyak ide-ide baru ya Pak Ide-ide baru yang mungkin Bisa Menarik gitu nantinya Mudah-mudahan Tapi so far Jujur belum Masih pusing Keuangan Situasinya Gimana Waduh Mau handle Jadi gimana Pak Situasi saat ini Pak Oke saya akan mulai Pertanyaannya Mungkin Tadi saya udah mulai Saya buka dengan Bapak Kabarnya bagaimana Ibu Shenaya bagaimana Istri Bapak Dan anak-anak Karena anak-anak Ada yang di Amerika Kalau gak salah ya Pak Enggak Udah balik Oh semua udah balik Syairah sudah balik Empat minggu yang lalu Udah quarantine juga Di rumah Pas balik Gak ketemu siapa-siapa Ikutin aturannya Memang benar Jadi sekarang Ibu baik Istri baik Anak-anak baik Syairah Naila Rehan Semua oke Jadi kita di rumah Nonton bersama Tiap hari Milih film-film Tertentu ya Gitu loh Pasti film saya yang Bapak Tonton ya Nonton Nggak Jadi buat yang Nonton live ini Pak udah banyak banget Yang gabung Dan pasti punya Pertanyaan-pertanyaan seru Di live kali ini Saya juga memberikan Kesempatan Pak Manus Buat bertanya-tanyaan juga Ke saya nanti Gitu ya Kalau Bapak ada pertanyaan Tapi sebelumnya Saya cuma mau bilang Sama Bapak bahwa Banyak banget yang Punya pertanyaan menarik Buat Pak Manus juga Buat saya juga Dan sebenarnya mungkin mereka Ada yang beberapa yang bingung Jadi saya Teman-teman Mungkin Saya perkenalkan sekali lagi Saat ini yang sedang bersama saya Adalah CEO Producer Dari MD Pictures Jadi namanya Pak Manoj Punjabi Beliau adalah Seorang produser Yang sudah memproduksi Banyak sekali Film-film yang Hits Dan Disukai oleh banyak penonton Indonesia Film-film box office Ada Ayat-ayat cinta Ada mungkin Saat serial TV Masih berjalan Besar-besarnya Juga ada Cinta Fitri Waktu itu Yang cukup panjang Dan lama sekali Salah satu yang sangat sukses Lalu ada Habibi Ainun Rudy Habibi Kemudian ada Surga yang Yang tak dirindukan Terus ada Danur Dan lain-lain Jadi Ada banyak Box office movie Yang pasti kalian Sudah pernah nonton Dan sekarang Saya sedang bersama Pak Manoj Seorang Produser buat saya Tapi juga sahabat Partner in crime Seseorang yang Saya bisa cerita Apa aja yang saya mau Ke Pak Manoj Mengenai kegelisahan saya Di industri film Dan Seseorang yang Saya kagumi Karena Spiritnya luar biasa Sangat ambisius orangnya Dan saya suka orang-orang yang Sangat ambisius Kayak Manoj Wah Ngebalik ini emang cepat banget Pak Jadi saya ada Pertanyaan-pertanyaan nih Pak Saya duluan yang Saya duluan ya Pak Silahkan Saya duluan yang Tanya ke Bapak Jadi Ada pertanyaan yang Tadi saya udah dikirimin juga Sama Arya Ibrahim Adalah Saya akan pilih juga Mana ya Kira-kira Yang Mungkin Bapak akan Oh Pak Manoj Waktu berkenalan Dan bertemu dengan Saya gitu Dengan Reza Apakah melalui film Habibi Ainun Yang pertama Atau sebelumnya Sudah pernah ketemu Ini dari Asri Widya Pratiwi Yes Jadi gimana Pak Jadi gini Saya Kenal Reza Pertama kali Tahu mungkin Tapi bener-bener Lihat Reza Itu di Test camp Waktu itu Yang remaja Yang umur 20-an Setelah Lihat casting Lihat casting Perkenalan Perkenalan Saat itu Saat itu Salah satu Di sana Dan saya Lihat kantor Terus Terus dikasih tahu Dari pihak Direkturnya Direkturnya Terus dikasih tahu Selalu Selalu mulai Reza itu aktor Seperti apa Pak Jujur Ini dari Pita-pita hari ini Harus dijawab Jujur Aktor yang Bandel Nakal Keras kepala Atau gimana Pak Oke Kalau sama saya Mungkin pengalamannya Beda Atau mungkin Sama Produser lain Atau Tapi saya pun Pengalaman Tentang Reza Adalah Reza itu Orangnya yang Tadi ngomong Ambisius Yes Tujuh Nomor satu Tapi itu bagus Ambisiusnya Secara positif Kalau ambisi Mungkin kurang enak Tapi jadi Pasti Dia mau yang terbaik Dia tidak akan Mau kompromis Dia Hardworking Dia mau Cepat Nggak waste time Nggak ada Bertele-telenya Jadi bagi saya Nyambung Sama saya Orangnya gitu Dan 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 Reza ini Kalau bakat sih Semua udah tahu Orangnya nggak gampang Kalau bagi saya Reza Susah-susah Gampang Jadi Alangnya susah Tapi kalau kita bisa Rangkul Reza Dari susah Jadi gampang Kalau saya Jadi kalau ada yang bilang Reza Orangnya Ya susah Ya orang pinter Nggak ada yang nggak susah Ya Kalau mau Gampang Itu nggak Reza Tapi bagi saya Saya lebih suka Kerja sama orang pinter Baik sih baik Ya Jujur Jujur Jadi itu penting sekali Kalau susah Ya saya juga Nggak gampang Jadi bagi saya Kerja sama orang susah Pinter Lebih menarik Lebih tertarik Daripada kerja sama orang baik Tapi maaf kurang pintar Jadi ya Menurut saya Reza kategori yang aman Untuk aktor Dan Dan Ada 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 Care-nya Ada 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 sisi Low profile Nggak mungkin Karena artis besar Nggak mungkin low profile Tapi He's Kind hearted Ya itu Reza dari saya So I think Ini jujur Nggak ada diplomasinya So He's an A star Actor And he deserve To be number one Itu Reza dari saya Wow Thank you so much Pak Dari Bapak deh sekarang Gantian Pak Apa Masih banyak pertanyaan Bapak Bapak punya Pertanyaan Apa Saya Saya pertama Ngomong bahwa Saya Saya lagi lihat Kita kan Mau bikin untuk Dari inisiatif Dari Reza Untuk Melakukan Kita mau bantu Kru Yang kru Yang benar-benar Junior Di Reza Sorry di surga Yang tadi rindukan Tiga Kita lagi bantu Kru Yang kurang mampu Yang harian Daily Daily crew Daily wage Yang nggak Nggak terima Dari honor Terimanya dari harian Asistennya Chief lighting Chief art Sound music Semuanya Sexy konsumsi Kenapa Reza Kamu mau Lakukan Itu Begini Pak Sebenarnya Karena Di situasi Yang seperti Sekarang ini Saya yakin Bahwa semua orang Bahkan Kayak tadi Bapak membuka Dengan pernyataan Bahwa Mau berpikir Kreatif Aja Udah susah Karena There is a lot of other stuff Banyak sekali Hal-hal yang harus Bapak pikirin Karena dalam sebuah Perusahaan besar Bapak harus mikirin Karyawan Bapak Yang harus start digaji Bapak harus mikirin Keuangan perusahaan Dan lain-lain Nah saya di sisi lain Ketika saya bekerja Saya juga kepikiran Ada kru-kru yang mungkin Saat ini Yang gak bisa kerja Kayak saya juga Di rumah Dan kita Saya pekerjaannya Di lapangan Kru-kru pekerjaannya Di lapangan Setelah darah Pekerjaannya di lapangan Begitu kita gak bisa Ngapa-ngapain Kayak gini Kan kita gak bisa kerja Dan akan sangat susah Untuk work from home Gitu loh Pak Jadi saya berpikir Oh mungkin ada Ada baiknya Memberikan Ya ini sebenarnya Hanya sesuatu yang mungkin Sangat kecil yang bisa Saya lakukan Dan saya percaya bahwa Pasti teman-teman Pemain lainnya Karena saya pernah Terlibat di film surga Yang Yang Tadi rindukan Jadi saya pikir Yuk teman-teman Yang lagi syuting Dan harus stop Di tengah jalan Kemarin Produksinya Kita patungan Yuk saya ajak Teman-teman Pemain yang terlibat Di surga Ngajak bapak juga Untuk nantinya Membagikan Dan sekarang Alhamdulillah Sudah terkumpul Sudah di close Untuk Apa namanya Penggalangan dananya Sudah mau masuk Tahap pendataan Sudah selesai Tinggal membeli Logistiknya Untuk dibagi-bagi Gitu sih Pak Sebenarnya itu karena Concern Concern pribadi Pribadi saya aja Soal Saya yakin bahwa Banyak banget Kru-kru yang saat ini Juga sedang Mengalami Masa-masa yang Sangat Sangat sulit Terutama mungkin Untuk yang Bekerja Saya bisa bilang Mungkin gak harian Tapi per proyek Yang mungkin Mengandalkan hidup Dari proyek ini Untuk bisa hidup Bertahan hidup Kedepannya Sampai ada proyek Berikutnya datang Kalau sekarang Bener-bener Stop Jadi saya setuju Saya setuju sekali Dan Kita semua harus Bisa lakukan itu Semampu kita Dengan problem-problem Yang kita hadapi Saya pikir itu Sangat baik Sangat baik Dan sangat penting Dan saya senang Waktu saya bilang ke Bapak Respon Bapak Juga sangat positif Karena menurut saya Apa ya Saya tadinya Agak ragu-ragu Untuk apakah mungkin Baiknya ini dari teman-teman Pemain aja Tapi kok saya ngerasa Ya ini kan Biar bagaimana Produksi AMD I think you deserve To know What's going on Gitu Saya memberikan diri Juga untuk I think I need to share this With you personally Dan akhirnya ya Saya share ke Bapak juga Saya terima kasih Dan saya juga mau Bantu semaksimal mungkin Dengan kemampuan kita Dengan limitasi Kita Ya I think this is a good cause What we are doing Dan mudah-mudahan Kita semua bisa partisipasi Amin Mudah-mudahan Pak Mudah-mudahan ini juga Segera berlalu ya Pak ya Iya Terus ada lagi Ada lagi gak Pak Pertanyaan Ada Tapi saya lagi gak Bisa kepikir Kamu dulu Oke Saya dulu ya Pak ya Sampai Bapak pikirin pertanyaan Pak Banyak banget Mungkin di luar sana Yang bertanya-tanya Tentang Saya sempat mendapat Beberapa pertanyaan Tapi ini saya rangkum aja Tentang sebenarnya Dalam memilih Seorang aktor Apakah Seorang produser Seperti Bapak Hanya Mementingkan Mereka-mereka Yang punya followers Banyak di Instagram Atau Juga Untuk mereka-mereka Yang betul-betul Punya talenta yang spesial Dan berbakat Bapak anggap berbakat Untuk diberikan Kesempatan Bermain di sebuah film Dan dimulai Dari peran-peran Yang mungkin Gak langsung besar Tapi dari peran-peran Yang kecil Maksud saya Yang Misalnya Tidak terlalu banyak Scenya Dan mungkin Yang Sedang Atau mungkin Yang peran utamanya Sekalipun Sebenernya Gimana sih Pak MD Dan Bapak Sendiri Melihat Bakat-bakat Baru Yang Yang saya rasa Banyak sekali Jumlahnya Di luar sana Jadi Kalau saya lihat Pertama Kalau saya Lihat Casting Siapa Itu dari Karakter Karakter Membutuhkan Siapa Karena Semua pemain Tidak Sesuai Untuk Karakter Tertentu Contohnya Reza Versatile Bisa main Beberapa Karakter Tapi kan Ada Peran tertentu Yang gak sesuai Gak mungkin Saya maksain Ini untuk Artis yang Terkenal Yang udah ada Nama Udah ada Track record Tadi pertanyaannya Apa kategori Memilih Pertama Bukan Pertama Sesuai dengan Karakter Kedua Punya bakat Untuk Mengangkat Karakter itu Sesuai Jadi real Ketiga Followers Itu sangat penting Jadi itu bukan Priority Tapi faktor Penting juga Di zaman sekarang Menurut Bapak Di zaman sekarang Perlu Karena Social media Kita gak bisa lari Dari social media Itu sangat penting Dan Ini jadi Awareness Tidak menjamin Tapi jadi Awareness yang Sangat penting Nah Dan Communication Kita semua Lewat social media Dan Untuk Kita mau Bisa Tentukan Saya Dari dulu Formula Dari zaman Sinitron 2003 Bahwa Awal-awal 70% 30% 70% Yang terkenal Yang lebih senior Atau Yang powerful Baru Lama-lama Persentasenya Berubah Jadi 40-60 Ya 40 40 Yang lama Lebih senior Lebih pengalaman Lebih ada track record Terus 60% 60% Baru Jadi ini Saya selalu terapkan Gak mungkin Semua baru Industri kita Gak berkembang Jadi Untuk 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 Ini Sangat penting Balance Itu Dari saya Balance Sangat penting Buju Kalau menurut Bapak Apakah Bapak Bagaimana Bapak Bapak Bisa memilih Kan Banyak banget Saya yakin Talenta-talenta Yang mungkin Ada di daerah-daerah Ataupun di Jakarta Yang Punya akun Instagram Mungkin Tapi followersnya Juga mungkin Gak terlalu banyak Karena dia bukan Seseorang yang Mungkin Populer Atau dia bukan Apa Pegiat Apa yang Sebutan sekarang Selebgram Atau apa Tapi Dia punya bakat Dia punya bakat Acting Terus dia Casting di MD Untuk peran Yang mungkin Secara karakter Dinilai cocok Apakah Bapak Akan mempertimbangkan Hal itu Kalau saya lihat Pasti Tapi kan ada Proses Untuk naik ke atas Pasti ada proses Betul Dan Pasti Dan Balik lagi Gak harus Selalu Yang bintang Calon Calon Bintang Atau calon Yang mau Jadi bintang Kita harus Promote Tapi balik lagi Kadang kan Serba salah ya Kita ada tiga Bisa dua laki Satu perempuan Atau dua perempuan Satu laki Kan gak bisa Satu Posisinya Misalnya Angkanya Bukan dari Angka hebat Tapi sesuai Dia udah terkenal Dia udah ada Track record Ini tujuh Terus gak mungkin Saya ambil peran Baru Belum ada Nama Belum ada Track record Digabung Nah Ada banyak Faktor Balik lagi Untuk jadi Bintang Siapa saja Maksudnya Untuk Yang mau jadi Kesempatan Itu bisa Karena kayak Di luar negeri Banyak aktor-aktor Yang kita terkenal Dari waiter loh Dari waiter Restaurant Bisa jadi aktor Terkenal banyak Di Hollywood Di Bollywood Saya kira Siapapun bisa Dan saya Pribadi Percaya Itu kan mulai lagi Teori Zero to hero Jadi kesempatan Harusnya gak susah loh Karena kita di Indonesia Sangat kekurangan bakat Dari aktor Penulis senario Sutradara Semua kita kekurangan Bisa itu Pakai jari Yang bener-bener Bisa Saya lihat kan Dari segi Box office Jadi aktor Yang Atau Pemain yang Saya punya jualan Kan selalu box office I'm not an artsy person Jadi dari sana Saya kira kita Gak bisa give up Punya-punya Banyak kesempatan Dan zaman sekarang Apalagi Kita lagi dari rumah Kalau orang Lewat social media Awarenessnya Lebih kencang sekarang Punya bakat Itu kita bisa milih loh Dari social media Buktinya Buku Write Semua Apapun yang lagi Trending di twitter Dimana kita ambil Jadi ini Kesempatan-kesempatan Kayak gini Sekarang Waktunya Jadi Ada Selalu ada Dan kita harus Pinter Nyari Kesempatan itu Kita yang harus Inisiatif Saya percaya Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Menurut Bapak Kesempatan itu Tetap bisa ada Karena mungkin Kalian juga Banyak yang gak tau Bahwa ketika saya Memulai Proses saya Menjadi seorang aktor Juga di jaman Juga di jaman Dimana mungkin Ya Instagram Belum ada ya Pak Belum ada Dan memang Casting itu Konsepnya Door to door Bener-bener Dari satu PH Ke PH lain Saya bikin Profile di tiap-tiap PH Sebisa mungkin Salah satunya adalah MD Dimana Ya casting itu Bener-bener Kadang-kadang Ada yang cuma datang Untuk perkenalan diri Ya nama saya Reza Radian Tinggi saya sekian Berat badan saya sekian Hadap kanan Hadap kiri Foto Dan lain-lain Kan gitu kan Masih ada Betul Betul Ya gitu Ya prosesnya ada Tinggal kita Mau Mau atau Mau atau tidak Punya Punya Bukan punya kemampuan loh Punya niat atau tidak Jadi saya kira Never give up Itu policy yang sangat penting Mau bekerja keras juga ya Pak Karena prosesnya Mau bekerja Instan Nothing is free right Tidak ada yang gratis Jadi saya kira itu Sangat penting Saya ada pertanyaan Kamu di rumah Ngapain aja Coba sharing dong Supaya kita tahu Kamu ngapain aja Oke Jadi Pak Saya di rumah itu Saya udah punya rutinitas Akhirnya Karena ini udah berapa ya Hampir sebulan ya Saya rasa Udah tiga minggu lebih Awal minggu pertama Saya masih biasa aja Karena saya juga orangnya Kalau saya gak bekerja Gak syuting maksudnya Saya seneng banget Spend time di rumah Jadi saya gak punya Gak kaget gitu Tapi lama-lama Bener-bener di rumah aja Saya mengerjakan hal-hal Yang selama ini mungkin Jarang-jarang dikerjain Ada aja Pak Entah nanti Mindah-mindahin barang Nanti ruang tamu Mungkin digeser-geser Kursinya lah Mungkin tempatnya Mejanya dan lain-lain Terus Karena ada yang kerja Satu orang di rumah saya juga Jadi saya Ganti-gantian aja Ntar kadang Ikut nyuci baju Udah nyuci-nya Saya Nanti setrikanya Yang kerja di rumah saya Atau apa Masak Saya jadi belajar masak Banyak banget Resep-resep makanan Yang udah saya coba Dan hasilnya not bad Terus Olahraga makin kenceng Pak Selama di rumah Betul Honestly Itu saya jujur aja Olahraga saya jadi Luar biasa Konsisten gitu Tiap hari saya pasti Olahraga Jemuran Jemuran matahari Terus Apa lagi ya Ada beberapa hal-hal Yang saya pikirkan Soal kreativitas Untuk Apa ya Bener-bener gak membuat saya Kosong pikirannya gitu Jadi Tentang film Tentang naskah Yang bisa saya baca Tentang Mungkin ada Apa kayak buku Yang bisa saya Yang saya bisa baca Terus Nontonin konten-konten Yang menurut saya Sangat bermanfaat In terms of my skill ya Sebagai Sebagai seorang aktor Saya ada beberapa Apps yang menurut saya Juga Bagus untuk bisa jadi Source of Learning process gitu Selebihnya Udah sih Pak Di rumah Di rumah gitu Saya kira Kita coba Siap mental gak Kalau ini berjalan Dua bulan Dua bulan Saya gak Tidak tahu Apakah saya siap Mental Tapi Kalau memang ini Harus berjalan Dua bulan Lagi Itu berarti Jawabannya Udah bukan Soal siap Gak siap tuh Ya mau gak mau Harus siap Harus siap Betul Mungkin Mungkin Bapak Mungkin kita bisa menemukan Konsep Bercerita yang lain Gitu kan Dengan Dengan di rumah Apakali Mungkin tiba-tiba Ada ide yang muncul Ternyata kita tetap bisa Berkarya I don't know Saya tunggu ide Kita juga lagi mikir Siapa tahu Ada yang punya ide Open loh Kita Kita perlu Kita open Kita rasa sekarang Sangat Harus Karena saya Saya percaya Setelah ini Akan ada New change Akan ada Dunianya bakal Berubah Itu menurut Feeling saya Dunianya akan berubah Kita akan ada Di situasi yang Change ini Unexpected Saya belum bisa Bayangkan apa Tapi Sudah mulai Berubah Akan berubah Dan Ini kalau Satu dua bulan lagi Atau dua bulan lagi Ini bakal ada Lifestyle change Saya takutnya nanti Kebiasa Saya takutnya Kebiasaan Ih jadi enaknya Di rumah Jadi Jadi malas Biasa kan Saya orang ini Gak bisa di rumah Tapi Kalau lihat Ada hikmahnya juga Sama keluarga Semua Lebih banyak Spend time Jadi ya mungkin Ini semua untuk kita Belajar Supaya bisa lebih Tapi Gak tahu ya Pak saya juga Menyadari bahwa Apa mungkin Juga ini tuh Bagian dari Apa yang Maksudnya Semesta Alam semestanya Universe nya Menginginkan manusia Untuk Refleksi Dan kontemplasi diri Melihat kembali Apa-apa saja Yang sudah dilakukan Sebagai manusia Di sisi lain Buminya sedang Beristirahat Memperbaiki Segala bentuk Hal-hal Udara Air Tumbuhan Dan lain-lain Itu Mungkin mendapatkan Benefit Dari keadaan Yang seperti ini Tanpa bermaksud Mau bilang bahwa Ini harus disyukuri Itu tentu tidak Tapi mungkin ada hal-hal lain Yang Sekarang Ada ikhman ya 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 I think so I think so Pasti Ini ibu saya Ibu saya bilang New change I agree pak Katanya gitu Ini saya lagi nonton juga Oh oke No definitely New change I agree too And kita harus bisa accept Itu dari saya Saya lagi pikir Di new change ini Oh satu hal penting New change ini Bisa jadi kesempatan Untuk kita semua Orang yang nobody Bisa jadi somebody Orang yang Merangkul ini change Cepat Bisa lebih cepat Maju Orang yang gak mau terima Kita akan ke belakang Jadi saya semaksimal mungkin Positif terima Dengan change ini Saya harap Kalau kita bisa Rangkul change ini Kita akan lebih cepat Jadi mudah-mudahan Kita semua bisa jadi Perubahan apapun yang muncul Kita harus Sesegera mungkin Beradaptasi dengan perubahan itu Betul Beradaptasi Secepat mungkin Beradaptasi untuk Langkah ke depannya Strateginya Apa Dan kadang Change ini Saya juga gak tau Mau apa Karena contohnya Simple aja Dulu mungkin Yang suka belanja Mau ke supermarket Belanja Sekarang udah online Dulu online Aduh Nyaman gak ya Cepat gak Mungkin 20% Sudah lakukan Ini udah jadi Udah bisa 70% Jadi itu hal yang Simple aja udah change Tapi bayangin Yang hal tidak simple Dan change itu terjadi Nah itu Itu luar biasa Jadi Saya pengen lihat Apa sih Change ya Itu deh Ya Me too Pak Ada pertanyaan Buat Pak Manoj Tips dong Pak Ini Dari Angel Maros Maros Apa ada tips gak Pak Untuk bisa lolos Dari sebuah casting Oh tips lolos casting Dan bagaimana Kalau belum punya Agency Atau belum punya Management Oke Oke Kalau saya lihat Gini ya Agency Management Penting Tapi bukan wajib Karena kita Masih ada Akses Ya Kalau bener-bener Kita punya bakat Kan gini Untuk jadi peran utama Perlu Kualifikasi Aktor Ya Kualifikasinya Ya Look sangat penting Tapi bukan Harus Look menjamin Tapi ya namanya Aktor Kita di depan layar Kalau di depan layar Dia yang Muka mereka Yang kelihatan dulu Jadi bagi saya Tipsnya adalah Kemauan kita Dedikasi kita Contohnya kayak Balik lagi Reza Dulu Berapa Orang yang jadi Aktor Yang jadi besar ya Awalnya itu Gak mungkin Gampang Kalau mau tips MD Ada akses Bisa ke MD Untuk casting Bisa lewat Social media Gencar terus Kirimnya Ada trik-trik Yang Istilahnya Kata-kata saya Selalu Never give up Tembus Sampai masuk Dapet perhatian Karena gak mungkin Orang kirim ke saya Sekali Dapet notice Mungkin itu bagus Tapi kan bisa Kelewat Ada prosesnya Di MD Ada beberapa orang Yang terima casting Jangan salah loh Kalau orang yang mau casting Kita juga terus Mau cari Pemain Baru Kita juga Perlu wajah-wajah Baru Jadi sama-sama Lagi Search Menurut saya Kalau masalah Gak ada agency Kita juga bisa Recommend Siapa Gak ada agent Kita juga bisa Bantu Yang penting Dapet akses Dulu Kejar dulu Itu-itu saya Gampang Jangan sekarang Social media Kalau gak bisa tembus Mau tinggal di Manapun Jauh dari Jakarta Juga jauh dari MD headquarters Juga Masih ada akses Social media Masih-masih Gak susah Niatnya aja And maunya apa Maunya kita apa Jadi apa Itu saya selalu bilang Pak Penting sekali untuk tahu Bahwa maunya apa Apa Bukan Bukan sekedar Coba sana Coba sini Itu gak mungkin Menentukan sikap yang jelas Untuk Oke Ini yang mau saya capai Ini target yang mau saya kejar Ini yang ingin saya wujudkan Jadi persistent untuk mengejar itu Gitu loh Itu poin saya Jadi persistentnya Never give up Kejar sampai kita dapat Ya bisa Tapi kalau kita Saya mau jadi aktor Tapi saya don't mind Jadi penulis dulu Saya bisa nih punya script Tapi saya mau Nah itu gak jelas Gak mungkin bisa Zaman sekarang Kita harus Jangan jack of all trades Master of none Jadi mau coba Semua Gak ada satu bidang Yang kalian Yang kita Kita Spesifik Harus Spesifik Itu dari saya Pak ada produksi-produksi Yang tertunda mungkin Ya adalah Pertama Kita udah shooting Tiga film Dua udah selesai Sebelum Corona Dan kita delay Ada sabar Ujian Udah selesai Ada pelukisan Udah selesai Komedi Ada surga Yang tadi Rindukan Tiga Yang masih Sisa 30% 35% Shooting Akhirnya kita Harus hentikan Karena ini Dan Ya kita Bisa sama-sama Sepakat Ini cara yang Benar Hentikan dulu Mulai lagi Setelah ini Semua selesai Jadi Ya It's not the ideal Senario Tapi kan Gimana ya Ya menunggu situasinya Kondusif lagi kali ya Pak ya Iya Tidaknya Betul Sambil mencari cara-cara baru Yang mungkin bisa di develop Betul Betul Saya kira itu Dan yang lain Kerjaan MD Di script dulu Saya belum sempat Ke script meeting Tapi Segera Saya akan masuk Kita masih Menurut saya sih Ini kelihatannya setelah lebaran Beres pun Saya udah terima kasih Lihat-lihat Lihat kondisinya Jadi satu bulan lebih ini Bulan Mei Bulan April Sisanya Kita akan lebih gencar di script Ya supaya dapet ide-ide Scriptnya udah ready Jadi bisa langsung Kita Siap Shooting Menurut Bapak Akan seperti apa Pak Kondisi bioskop Setelah nanti COVID-19 Dan seluruh pandemi ini Selesai Akan 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 seperti apa Pergerakan industrinya Menurut kacamata Bapak Bagaimana Oh ini pertanyaan yang Menarik Kalau menurut saya Gini ya Kalau di Amerika aja Mereka udah bilang Earliest Paling cepat Itu Akhir Mei Jadi awal Juni Saja sudah bagus Itu paling cepat Ya jadi Unfortunately Bioskop kan Saya juga udah gak feeling Release KKN Alasannya Karena Saya udah tahu Ini gak benar Dari akhir Februari Saya udah ada feeling Yang gak benar Cuman kan Saya harus tetap Optimis Positif Untuk menjalankan Tapi kenyatannya beda Jadi menurut saya Bioskop ini Bakal makan waktu Mungkin Saya gak tahu Time framenya Kapan Dan pasti Mereka akan ada Apa Distance ya Mungkin Kapasitasnya Gak 100% 50% 60% 40% Saya gak tahu Jadi Kosong Perkursi Tiap Ada Tiap bangku Jadi ada penonton Kosong Penonton Atau kalau 4 orang Keluarga Atau temen datang Ya bisa Berjarak Berjarak Ya itu akan terjadi Dan mungkin Ini salah satu Change nya Akan terjadi Tapi Saya merasa Bioskop Tidak akan mati Karena ini Cheapest form of Entertainment Entertainment yang Paling tidak mahal Bioskop Nonton Film Paling murah Dibanding Entertainment yang Lain Jadi Bioskop ini Bakal berjalan Tapi Change nya Apa Saya belum bisa Prediksi Change akan Terjadi Gak mungkin Gak ada change Saya Saya akhirnya Saya belum bisa Percaya itu Tapi belum tentu Change nya negatif Mungkin ada sesuatu Yang positif Ya Saya harap Kalau semua Sudah beres Orang mungkin Ada fear factor Itu wajar Tapi akhirnya Orang juga Capek Pengen Bebas Pengen Merdeka lagi Pengen bisa keluar Ini kan kayak Dipenjara Semua orang Di masing-masing Ya Biarpun kita Di rumah kita Tapi kan kita kayak Against our will Saya lagi bikin Itu yang saya Lagi terima Ini udah Bagus Semua Nah Setelah ini beres Akan ada slow growth Tapi Akhirnya Pasti-pasti Beres Itu saya percaya Dan yakin Oh iya Bapak sempat menunda Penayangan desa Penari ya Pak KKN Iya KKN Kami nunda Kan tadi saya cerita Di bulan Februari Itu saya udah ada feeling Waktu China Bioskop tutup Awal Februari Wah Ini bahaya nih Karena kalau Negara yang mau Menutup Bioskop Artinya Belum pandemic Of course Waktu itu ya Tapi saya udah ada feeling Wow Ini gimana Gimana Dan kenyatannya Ya memang itu Right decision Untuk pilih Saya waktu itu Announce nya Technical problem Karena saya tidak Mau orang negatif Dulu Oh karena Corona Tapi ya memang Saya dari awal Yang salah satu Mau delay dulu Sayang Timingnya gak tepat Dan Tinggal harap aja Comebacknya kapan Nanti kalau comeback Saya merasa Film akan segitu Banyak yang bagus-bagus Nah itu kan Salah satu strategi juga Kita mau industri ini Balik lagi Dengan Dengan Safety of course Safety comes first Betul Jadi kira-kira Akan ada kolaborasi Menarik apa nih Pak Nanti dengan Dengan Kak Reza Katanya Apa nih next nya Next nya Saya kira Reza terakhir lagi Shooting sama MD Keren I love this project Project nya mantap Project nya Anda bakal kaget Lihat Reza Kok bisa Itu Judulnya mulai dari S Ya Ya Saya kira Itu Itu project Dan Kedepan Ada beberapa yang Reza kita sudah Bicarakan Ya betul Itu ada yang Belum tentu Ada yang nebak Tadi apa Pokoknya Ada beberapa project Lagi yang menarik Kita lagi ngomong Tentang Boys Itu juga I think It's a very good Project And a lot more to come Cuman planning kita bisa berubah Sekarang Siapa tau malah ternyata ada sesuatu yang lebih menarik lagi Atau perubahan itu malah membawa ke arah yang jauh lebih baik Kita kan gak pernah tau ya Pak Iya Saya sih percaya Itu pasti tinggal apa yang kita belum tau Jadi Masih Terlalu Awalnya masih terlalu dini Untuk bicarakan Apa sih ke depan Tapi Planning kita ada Karena kita bukan losers Kita harus jadi winners Kalau winners kan harus tetap Berkembang Dan Dan ini Jadi judul yang baru dari Reza Ya itu sisa Masih ada pending job ya Reza Iya masih ada pending job Pending job Iya Ada pending job Ada pending project Yang juga Ada pending job Pending project Iya Iya Ini semua di luar Iya Iya Ada apa Pak Pertanyaan lagi buat saya mungkin Oh Apa ya Garis itu aja All the best to you Saya harap Reza Kita tetap semangat Supaya orang lain juga lihat Kita ikut semangat Itu penting Dan kita harus positif Energi Positif terus Thinking Ini saya titip Ada yang nanya Pak Manos Tolong dong lawan mainnya Kak Reza Kalau namanya Oh Eh ada Itu Iya ada Dia gini loh Anda akan Yes Saya kira Segera Reza ada Satu dua Tiga project Sama MD Ini yang jelas Ya Mungkin ada lunanya Di sana Ya Mungkin 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 Yes Ada luna Mungkin ada Siapa lagi Luna mungkin loh Calon bisa Sama Reza Menarik ya Saya juga belum pernah tuh Pak Satu film Sama luna Maya Iya Saya kira ini bahan menarik Mungkin Setelah selesai Kita udah siap Shooting Skripnya lucu Ya Bagus Sangat menghibur Sangat menghibur Something new concept Iya Iya Cool Oke Oke Pak Sekali lagi Thank you for your time Yes Thank you Aris Thank you semuanya Yang udah ikut nonton Nah Apa tadi Ada pertanyaan Oh iya Tunggu Dia orang bener-bener Mau loh Reza sama Luna Di sini Let's see Let's see Something interesting Ya Reza Thank you Saya udah Saya udah diundang Saya ikut Apa Ikut live ini Seru juga Ngobrol sama Reza Jadi refreshing Biar Bapak juga Gak bosan Di rumah Iya Maksudnya Pak Terima kasih Pasti Bapak jarang-jarang kan Melakukan hal seperti ini Nggak jarang sekali Ini pertama kali Tuh kan Makanya Pertama kali loh Nih jarang-jarang nih guys Jadi mudah-mudahan Guys Lagi gue baru sana Ngomong macam Youtuber aja Mau bakat baru Ini kawas Nggak Harus saya geli sendiri Jadi Apa Iya Pak Jadi Mudah-mudahan sih Pokoknya semua cepat berlalu Bapak sehat Ibu Shania sehat Anak-anak sehat Padamu Ibunya Pamanu juga sehat Semua sekeluarga Dan Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Di live berikutnya Mungkin Kalau misalnya Bapak masih ada waktu Kalau Bapak punya Segudang pertanyaan Gantian Mungkin kali ini Boleh Saya siap Segudang pertanyaan Pertanyaan yang Menjebak Mungkin Ya boleh Saya siap Atau pertanyaan-pertanyaan Yang sangat rese Gitu ya Oke Boleh Saya siap Siap Saya akan melakukan itu Dan next saya yang undang Oke Andres salam sama Mama Send her my regards You are with her right? No 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 I'm not with her Dia beda rumah Tapi Dia nonton Live kita Oke salam Take care And See you soon guys Oke Oke Guys Kalau gitu guys Kita pamit undur diri dulu Pamanos Dan saya juga Pamit Pamit Jadi ikut pamit See you guys See you guys Thank you for watching Our channel See you Jangan lupa di subscribe Bunyikan Likes Apa namanya? Likes Comment Dan Lonceng Keep watching Bapak ngotot banget nih Kacau Oke See you Bye 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 everyone Thank you Bye Oke Sudah selesai Aduh Saya jadi Kalau pamanos Jadi kangen juga Kangen shooting Kangen ngobrol Sama pamanos Salah satu produser Yang kalau saya udah Ngobrol Sama pamanos Bisa ngobrol Apa aja Sampai ketawa ke tiwi Udah macem-macem lah Pokoknya Ya mudah-mudahan Obrolan tadi cukup bermanfaat ya Buat kalian yang penasaran Sama Seluk-beluk sedikit Tentang dunia film Tentang proses casting Bagaimana mungkin Buat yang punya Cita-cita juga Untuk menjadi seorang aktor Saya rasa Saya cuma bisa bilang Satu Mungkin gak terlalu banyak Tapi Saya coba rangkum Pertama Yakin Bahwa Itu yang memang Betul-betul Kalian Atau kamu mau Kemudian Pelajari hal-hal Yang berkaitan Dengan seni peran Karena banyak sekali Dari teori-teorinya Teori-teori juga Banyak dilahirkan oleh Tokoh-tokoh besar Dalam dunia seni peran Kemudian Mempelajari teknik-teknik Dalam seni peran Banyak membaca Menambah Wawasan Dan ini bukan hanya Baca buku Tentang acting ya Tapi Banyak membaca Berbagai macam hal Karena profesi Seorang aktor itu adalah Profesi yang sangat memungkinkan Untuk selalu jump in Ke beberapa peran Yang berbeda-beda Terus Konsisten Kerja keras Untuk bisa mendapatkan Apa yang ingin dicapai Dan ini berlaku untuk Sebenarnya bukan cuma Kalau mau jadi aktor Tapi praktis Kalau mau jadi Apapun Yang ingin kalian Sampai Apa lagi ya Mungkin Gantian kali Kalian ada pertanyaan-pertanyaan Yang masih ingin ditanyakan Silahkan Saya gak bisa baca semua Soalnya tadi pertanyaan-pertanyaan Yang udah naik ke atas Jadi Mungkin Kalau ada yang Mau Tanya Silahkan Sekali lagi Saya hanya bisa mendoakan Semoga Pandemi ini cepat berlalu Ada beberapa hal Yang memang sedang Saya kerjakan Terkait dengan pandemi Dengan COVID-19 Bersama teman-teman lain Terus Saya akan Update tentunya Ke kalian semua Khususnya Buat pilares-pilares Juga saya Kangen sebenarnya Untuk pusat kumpul-kumpul Apalagi sekarang Sudah mau masuk Bulan Wasa ya Sebentar lagi Biasanya kita ada Buka puasa Bersama Apa namanya deh Ngabuburit ya Ngabuburit Untuk mengawali puasa Biasanya di tengah-tengah Katanya suruh buka Pertanyaan di Q&A box Apa itu deh maksudnya Oh Q&A box Banyak nih Banyak banget Ini apa ini pertanyaan Yang gak muncul Di dalam sana Enggak Jadi Misalnya kayak Pencet yang ini ya Nanti akan keluar Di ini Pertanyaannya apa Nanti harus jawab Gitu Oh gitu Maksudnya gimana Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oh gitu Kok lucu ada gitu-gitu Maaf ya guys Ini saya lagi sama Manager saya nih Manager saya nih Tuh Kita lagi Gue keselan Kita lagi Dia pake masker Terus aja dari tadi Ini 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 teman baiknya Pak Manoj Nah ini 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 teman baik Sekaligus Musuh besar Coba lagi Kok seru sih Seru ya Nah ini Kita jawab Pak Manoj Pertanyaan dari Iwet Mustika Tarifnya Reza Dalam satu film Berapa ya Pak Jujur Aku juga akan jawab Dengan jujur Tarifnya adalah Yang tau Ini yang tau Ada disini orangnya Jadi tanyinya Mediam Bukan sama Pak Manoj Jadi gini Tarif saya itu Tergantung Kilometer Oh kok lucu ya Bisa ada kayak gini Terima kasih loh Tadi yang sudah bilang Lihat di Apa Question box Namanya Oh jadi kita bisa Milih ya Tapi kok banyak Satu orang nanya Banyak pertanyaan Oke Ya gitu ya Maaf ya saya banyak Tidak tau Hal Yang terjadi Di dunia Percanggihan Dunia yang sangat Canggih ini Social media Dan lain-lain Oke Ada gak Yang mau tanya Di Yang berjalan ini Di komen berjalan ini Silahkan Gimana suasana keadaannya Alhamdulillah Semuanya baik-baik Aduh ada Kiki lagi Emang ada Kiki Coba Kalau ada Kiki Kita Barang Sebentar Gak ada Oh udah gak ada Kiki Maksudnya Kiki 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 Please say hi Halo Semuanya Udah tertarik Bikin med So Belum bang Belum Ini juga udah ada Kan cukup lah ya Walaupun bukan Platform pribadi Tapi rasanya Cukup Favorite book You need a recommendation Okay Favorite book I think I don't know if you like it But the book Can you please take that book I'm reading this book At the moment actually Udah beberapa waktu Belum Susah Susah I think this is really This is really good Karya Shunyo Masuno Also Kalau ada yang tahu Tentang lagom Juga menarik sekali Bukunya Oke Tadi udah saya jawab Kalau Di rumah ngapain aja Bang Itu udah saya Jawab Gimana cara syuting Berpindah-pindah peran Gimana caranya Saya juga bingung Jawabnya Ya Pasti Mempelajari lagi Peran yang baru Yang akan diperankan Itu Karena kan pasti Tiap-tiap cerita Punya Keciriannya masing-masing Punya jalan-jalan Ceritanya Sendiri-sendiri Ya Betul-betul Sekali tadi ada yang Respon ya The art of Simple living Saya senang sekali Memang dengan hal-hal Yang seperti Itu Live Ada yang bilang Live bareng Pilares Caranya gimana Live bareng Arya apa Anya Masih maksudnya Oh Anya Oh Adine Wirasti Aduh Coba nanti ya Ditanyakan ke Kakak Asti Kalau mau live Bareng bagaimana Biar bisa Biar bisa Sama-sama Belajar Dua arah Ya Saya cukup dekat Kak Reza kasih semangat Sama yang masih kerja di kantor Waduh Semangat Yang buat tetap Harus bekerja di kantor Semoga kalian Tetap Diberikan kesehatan Dan saya tahu Kalau bekerja di kantor Kita harus naik motor Atau transportasi umum Semoga bisa menjaga Kebersihan Yang masing-masing Buat saya mungkin Sekedar mengingatkan aja Bahwa cuci tangan Dengan Sabun di air mengalir Juga sangat menarik Oh iya Ini kapan Oh jam 4 sore nanti Saya ada Obrolan pejuang corona Bersama Asmara Abigail Yang berada di Itali Seorang aktris Seorang pegiat seni juga Yang saat ini Berada di Milan Di Itali Nanti saya akan ngobrol jam 4 Dengan Asmara Abigail Jadi mudah-mudahan kalian bisa Menyaksikan Ya Obrolan kami Favorite song Favorite song Smile Sama Ada yang tahu lagu ini gak What the world Means now Is love Sweet love Bener gak ya liriknya Kayaknya bener Itu lagu lagi sering banget Saya dengerin Dan Hari Rabu Tanggal 15 April Jam 1 siang Saya akan live Bersama Bapak Fajrul Rahman Juru bicara Presiden Republik Indonesia Terkait dengan Kebijakan pemerintah Soal COVID Dan perkembangan-perkembangan Yang sekarang Sedang terjadi Di Tengah masyarakat Melalui kebijakan-kebijakan Yang sudah dibuat oleh pemerintah Jadi saya akan Ngobrol-ngobrol nantinya Dengan Pak Fajrul Kalian boleh mempersiapkan Pertanyaan juga Kalau ada yang mau ditanyakan Nyanyi dong Aduh Nyanyi apa ya Nyanyi apa ya Saya pikirin deh Malu kalau tiba-tiba disuruh nyanyi Oke Kayaknya udah cukup ya Dek I think it's almost an hour Kita akan ketemu lagi Nanti jam 4 sore Satu jam lagi Kita akan ketemu lagi Please nonton Dan kalian bisa Ikut komentar Nanti saya akan buka juga Ini tadi Kalau misalnya Kayak tadi live berdua Boxnya bisa dibuka Akan Lagu pekat Nanti ada sama Yura Nanti sama Yura Nyanyi Oke nanti saya akan ada Lagi diatur sama Yura Yoneta Oke Seperti itu ada lagu yang aku suka banget sih Lagunya Phantom of the Opera Tapi gak tau deh Kalian Dengerin juga ya Lagu itu ya Mungkin ada sebagian yang dengerin Kalian ya Lagunya Salah satu Lagu dari Phantom of the Opera Ada yang saya suka banget Saya pengen banget nyanyiin lagu itu sebenernya Ini gagal fokus sama kancing kebuka Maksudnya Kancing gue kebuka ya Kayaknya dari tadi gini aja kan gue Iya Oh mungkin dari posisi gini Terus Tlok gitu Makanya fokusnya kesini nih 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 Nyanyi ya bang Nyanyi Aku nonton Phantom of the Opera Oke Kalau kamu nonton Berarti kamu tau lagu Bentar ya Saya tiba-tiba Luba Sudulnya Wait Soalnya Kalau Saya nyanyiin lagu ini Kalian juga Pelanggaran gak ya Sitesnya Mungkin enggak kali ya Kalau cuman nyanyiin Masih Kita cuman Iya Kalian gak tau lagu ini gak Mana sih Tadi aku mau puterin Ini lagu kesukaan saya Salah satu lagu yang saya suka dari Phantom of the Opera Judulnya All I Asked of You Ada yang tau lagu ini Ada sih beberapa yang tau To form and calm you Let me be your freedom Let daylight dry your tears I'm here With you beside you To guard you and to guide you Ini harus ada Apa Kalau duet Seru banget nih Ada cewek yang Gidein suaranya bang Oke Itu tadi intermezzo aja Gak terlalu penting Jadi Jam 4 sore kita akan ketemu lagi Persis 1 jam dari sekarang Bye Bye Dadah And now